musik 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 dan diliatin dong hi guys, welcome back to my youtube channel hari ini aku hari ini akan di interview sama buke dan lupa dulu makanya parah lu, siapa ini dong? bima bima emang suka gitu sih orang-orang kalau baru kenalan suka lupa gitu jadi kita mau eh tunggu, lu jelasin dulu dong lu siapa iya, lu kenalin dulu lu siapa? aku eksif pekerjaan gue itu stylist fashion stylist kayaknya stylist tuh banyak, karena ada ada food stylist ada beauty stylist jadi lu fashion aja iya, beauty juga boleh ke para klien-klien atau apa aja bisa bedanya apa sih beauty sama fashion stylist? kalau fashion mungkin lebih ke keseluruhan kali ya kalau beauty itu lebih ke apa ya bu apa? yang setengah badan apa namanya? ya setengah badan, ya beauty bajunya mungkin gak keliatan kali ya kalau misalnya beauty oke beratan mana sih? beratan fashion lah kenapa? karena kalau fashion gue harus ngurusin dari aksesoris terus sepatu terus rambut ya semuanya aku beneran sampai kalau beauty mungkin gue lebih fokus ke makeup dan kalau kerjaan gue untuk beauty stylist itu mungkin nge-brief makeup artistnya kali ya makeupnya mau kayak gimana sama fotografernya terus kalau misalnya lu udah berapa lama sih? dari 19 tahun ya akhirnya nama abis 2 gila dari 98 lah ya kayak kerusuhan anjir dari 2016 15 15 15 2015 emang tunggu kita hitung dari lu di *** *** dimana tuh? *** ya jadi dia ada *** 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 sekarang sendiri aja freelance freelance enakan man? ya freelance man cuan cuan enak meni yakin lu ini 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 gue agak ngelenceng gini karena dulu dia ini tuh sangat sangat lu sangat betah kebiaya kantoran gitu kan? betul sampe akhirnya lu maaf nih buat yang pernah employee exy sampe cabut-cabut kerjaan sampe gaji gue dipotong gaji dipotong tiba-tiba sebulan gaji cuman 49 ribu itu pernah ngambil ATM aja gak bisa pak 49 ribu harus nyari ATM 20 ribu yang gue tau tuh cuma ada 21 di minus di minus iya betul di minus doang 20 ribu iya itu ada kesenjangan sosial kalo gaji di 20 ribu tuh kancing ini pasti 20 ribu terus nah apa yang ngebuat lu dari mulai dari freelance eh maksudnya mulai dari yang kantoran ibaratnya perbulan pasti akhirnya lu ah cabut ah gue selain disetanin gue nah itu dia gue tuh temen curhat gue buat jadi freelancer ya buke selalu nanya dan dia selalu ngomong ke gue udah lo freelance aja tapi gue takut gimana cicilan mobil gue cicilan handphone gue terus pada akhirnya gue dipecat dipecat guys loh ternyata gitu ya infonya pertama nih gue tuh baru kenal nih barusan di mana-mana buke jadi gue udah tau ciri pelajar iya gue dipecat tapi emang dari awal itu gue gak mau resign gue emang maunya itu emang dipecat jadi kayak emang emang itu emang emang gue maunya dipecat jadi kayak gak ada pesangon enggak sih kalo pesangon karena gue tau kalo gue gak masuk itu kan kesalahan gue kan kalo gue gak masuk kantor kini kayaknya gue gak mungkin dapet pesangon eh ternyata pas gue dipecat saya dapet pesangon jadi alhamdulillah sesuai kontrak kan iya betul saya dapet pesangon terus tapi emm gaji gue tuh dipotong gara-gara dalam sebulan utang cuti gue itu 40 apa ya lu ngapain sih gak lu ngapain aja eh gue gak tau pokoknya pas gue dikasih kasih kertas iya 40 sebulan gak ngangur eh pokoknya eh gue gak tau deh pokoknya di kertasnya itu ada utang cuti 40 hah ini gimana sebulan aja cuma 31 kan iya yaudah terima aja tapi tetep dapet bisa alhamdulillah mungkin itu dari bulan-bulan sebelumnya nanti baik juga sebenernya ya iya hitungnya baik juga walaupun agak sebel ya marah-marah murus ayah akhirnya akhirnya freelance perbedaannya perbedaannya freelance fashion stylist dan dan kantoran kalo misalnya gue di e-commerce itu kan gue setiap hari fotonya katalog jadi setiap hari itu gue harus foto sebanyak 100 minimal 120 maksimal itu 170 dalam sehari itu dikasih waktu dari jam 9 start makeup sampai jam 5 sore karena jam model kan gitu ya 8 jam ya eh rally dong foto nya rally gak sih kalo bisa di commerce tuh banyak foto nya rally gak sih kayak parah kalo lo mau tau kalo kalian mau hire orang-orang yang bisa foto 100 baju dalam 1 hari hubungi kita berdua kita jago minimal 90 lah iya itu kelar jam 2 lah ya pok ya kelar jam 2 lah harus gue pulang bisa itu udah biasa kita kayak gitu kayak misalnya kayak misalnya ya aku hebat sekali aku alpha lady bisa bisa gitu terus kalo misalnya ya sistemnya gitu pokoknya rally kalo ya gitu kalo misalnya gue kantoran gue harus ngejar jadi intinya gue ngejar ngejar kuantiti kuota jadi kalo misalnya bajunya 5 cananya sama itu kalo katalog tuh biasanya kayak gitu tapi kalo misalnya gue sekarang freelance itu kan lebih ke profile artist terus buat cover spotify apa gitu kan paling bajunya tuh mereka butuh 3 looks doang kan itu gue bisa lebih maksimal stylingnya beneran dari sepatu celana atasan outer kayak gitu-gitu tapi ya PRnya gue harus mencari pinjeman baju ke desainer-desainer kayak gitu dan harus bikin mood board kalo kata lo kan gue gak perlu bikin mood board oh iya terus abis itu tadi juga ya soal tadi lo kan juga sempet mention barusan tuh kayak ya lo harus minjem-minjem baju ke desainer nah banyak yang gak tau juga kalo mention stylist atau stylist nih mereka itu baju tuh gimana sih sistemnya misalnya gue klien nih gitu gue punya artis minta dipotoin gitu ini bajunya nih gimana nih lo beliin atau lo cariin pinjeman atau sebenernya sih artisnya udah bawa sendiri atau gimana nah itu tergantung budget pak oh tergantung balik ke budget iya makanya biasanya gue bilang ini tergantung sih kan ada artis yang terkenal banget ada yang be aja ada yang baru mau terkenal kan itu biasanya gue juga dari si desainernya kadang-kadang kalo yang belum terkenal itu agak susah gue minjem bajunya gitu kan karena barterannya tuh agak rempang kan ya iya bener gue dapet apa nih gue minjemin baju ke lo gitu kan terus jadi gue biasanya kasih option ini mau gue kalo yang kalo yang agak susah pinjemin baju ya ini mau gue beliin baju jadi budgetnya agak lebih atau baju yang lo punya gue styling-in atau satu lagi yang sekarang biasanya kerjain gue beli baju tapi gue rombak sendiri dengan tangan gue gitu ya misalnya gue tambahin apa 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 sesuai board yang dibikin dibikin oke oke itu board juga biasanya gue nanya sama fotografer juga lo mau fotonya kayak gimana biar nanti gue sesuaiin sama bajunya gitu tapi kalo gue kan jawabnya terserah lo nah itu dia kalo buke semuanya gue ngerjain gak sih jadi info juga sebenernya jadi info juga sebenernya dia ini juga sering kerja mama sebuke bahkan bukan sering ya selalu kayaknya selalu kayaknya kalo awal gue merintis ya dari buke klien buke ya klien gue klien buke ya klien bisa dibilang gitu ya iya kasih ya bu sama-sama loh kalo misalnya dalam lagi-lagi ada project nih gitu misalnya buka masalah banyak gak tau juga kalo misalnya yang megang kontrol lu siapa sebenernya nah itu dia gue pasti biasanya nanya dulu tegak gue nanya ke fotografer terus gue nanya ke kliennya biasanya kan kalo gue kan fotonya foto profile jadi sesuai dengan gaya personalnya mereka gitu loh oke ya gue gak boleh kalo gue gue pribadi tuh gue stylingin itu sesuai sama klien gue bukan yang gue mau gimana jadi gue harus ngikutin personalnya jadi gimana jangan sampe dia sebenernya gaya feminim tapi gue bikinnya edgy gitu gue takutnya dia malah gak pede kan kalo fotonya keluar gitu biasanya gue nanya ke kliennya gue gimana dia mau gaya gini-gini baru gue nanya ke fotografernya gimana baru ntar udah seluruhan gue cari referensi foto gue kasih option beberapa baju ntar mereka pilih baru gue cari bajunya gitu kalo kendala sama fotografer apa sih? kendala termasuk sama gue gitu ini akan terjadi curha selain kalo gue bales whatsapp iye udah gue benci banget ya gue tuh orang-orang kalo bales chat tuh vokalnya banyak kayak hahaha hahaha kalo buka tuh hahaha oke gue benci banget ini diantara marah bete atau emang begini orangnya kan gak tau kalo fotografer kendalanya kendalanya apa ya beda-beda sih kalo sama buka dulu ya iya buka nih coba curhat lah kalo sama buka itu kendalanya yang kadang-kadang gue sebel ini gue baru ngomong disini ya buang buat ya wadah des kadang-kadang nih buka gini buk gue mau dong buk pake propsnya ini gitu ya kan maksud gue gue bilang tuh biar buka bantuin ya ini kadang-kadang oh yaudah lo ambil sendiri aja deh hahaha hahaha eh kak kita cewek kak kita cowok yaudah akhirnya gue ngomong gotong-gotong nih propsnya apple box yang segede-gede gini ya dia paling cuman duduk main handphone gini megam kamera jadi kadang-kadang gue ngasih ide udah itu doang iya gue ngasih ide ujung-ujungnya gue juga yang bikin emang jangan ngasih ide sih kalo ngomong nih hahaha bener terkadang terlalu inisiatif itu adalah hal yang buruk iya terus sama nih ya kalo misalnya si lo bikin mood board iya oke gue bikin mood board ya memang sih gue kadang-kadang janjiinnya besok malem ya gitu terus kadang-kadang kalo misalnya besok malemnya nih jam 8 gitu ya tuh kan belum sampe malem-malem banget kan hahaha tapi kan bener ya Allah beneran lu hahaha lu kan cuman ahem gitu gue ikat lu juga ancik lu gitu gue istasoris apa tuh beneran istasoris tiga kali tiga-tiga di komen kayak udah belum mana udah belum sabar akhirnya gue cuma ngirim tapi lu tau gak tau gak muka gue ketika gitu gimana gak tau sih udah belum gue gak percaya kali itu sumpah gue suka banget kerjaan orang gue kan jadi pressure segini gitu padahal gue gak di pressure juga sama kliennya iya itu gue tau itu gue tau jadi kayak misalnya gue gue bilangnya malem gue ngirimnya jam 00.30 gitu kan lebih dari tengah malem kan gitu ya itu gue yakin juga gue gak bakal ngirim ke klien pada jam itu kan gak mungkin gak mungkin pasti besoknya terus gue udah kirim ya kemarin banget gue udah kirim gak dibalas lu hahaha gak dibalas kan tuh gue balas aman kita foto tanggal satan iya tuh gak dibalas sama dia kayak oke thank you enggak oh emang harus ya udah usaha nih gue oh oke thank you tapi aman ya kemarin ya aman foto ya ya udah selain sama gue dong nah jawabannya selain sama gue selain sama gue foto-fotografer in general apa ya ih gue takut bu hahaha ah kayak in general aja kalo misalnya fotografer karena gue sama buku udah deket banget kalo sama yang lain tuh gue kalo sama fotografer yang gue jarang foto itu biasanya masalahnya di budget wah pasti lo tinggi ya enggak lah kan gue ngikutin lo gue ngikutin lo kalo lo budgetnya tinggi gue juga tinggi berarti itu sih budget sih kalo buka kan udah tau ya dari gue budgetnya berapa sampe sekarang berapa x itu kayak sekarang satu foto itu sekitar dibongkar di bangsa 17 juta ya anjing amin ya Allah amin ntar ya tahun depan insya Allah motor baru motor baru 17 itu baru sepatu doang anjing 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 enggak 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 ibu 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 atau ada klien yang bayar segitu oh iya betul nan totalitas nih emang niat youtube channel ini membuat setiap yang datang ini gak punya klien iya gue tau gak kita-kita udah punya ada satu video di takedown iya satu video di takedown masa? bener iya bener padahal baru juga mulai baru mulai video pertama lalu di takedown gara-gara di telefon buka eh kok itu kayaknya harus diturunin di videonya kenapa? iya terlalu membongkar rambut rambut bahaya ya iya udah tapi gak apa-apa curhat-curhat iya kalau disini kan masih bener niat kita adalah menampung aspirasi betul yang gak bisa dikeluarkan bisa ya disini ya curhat-curhat oke gitu terus apa lagi tadi ya tadi kan aku lupa budget yang banyak fotografer lain ya itu kalau budget biasanya itu kalau foto profile kan standarnya tuh mereka 3 looks ya iya untuk kebutuhannya biasanya beda-beda tuh nah itu biasanya gue udah kasih paketan kalau misal 3 looks tuh segini gitu maksudnya ada banyak harga stylis yang jauh-jauh di atas gue gitu terus sedangkan gue itu ngasih harga itu juga menurut gue masih masuk akal gitu terus tiba-tiba hah tadi curhat tuh sedih sedih itu curhat di cut ga nih gak apa-apa gak apa-apa gitu terus kadang-kadang gue kayak udah ngasih harga di bawah itu masih lo ditawar kayak mau bales ya udah ntar dulu bales ya akhirnya gue curhat gue salah lo kalau gue buka tekniknya sama taruh harga setinggi-tingginya tunggu dia tawar ntar kabur pak enggak tunggu dia tawar aja kalau kabur sih belum rejeki coba lo jangan gitu ya ke gue ya oh iya takut gue makanya kadang-kadang gue chat book udah tidur belum gue mau curhat gitu tapi kalo gue sih biasanya kayak sama nih buka juga harga yang lumayan tinggi tapi bilang open for negotiation banget gitu semuanya everything is flexible gitu lu ngomong ada budget berapa lu harus make sense ya tetep harus make sense gitu lu iya sih gitu gak 3 look 100 juta juga kan iya kan gak mungkin gitu lah emang ada yang gitu enggak terus nyumpuh gitu sih lu enggak ada terus gue enak TKV Binus terus desain kan itu nah terus gue itu magang karena gue tau gue lulus itu gue nggak mau kerja di agensi Sebagai anak desain Gue gak mau karena kerjanya Kayaknya gak pernah tidur, minum kopi Sebat-sebat, ya kan? Gue duluan ya Bukan, gue punya agensi Pokoknya gak pernah tidur Terus yaudah deh, pokoknya gue gak mau Kayak senior-senior gue yang Kayaknya sakit deh Kayaknya cepet mati deh Terus Akhirnya gue memilih Untuk magang di e-commerce Menjadi digital imaging Ritacher Ritacher Terus udah kan, gue butuh waktu Tiga bulan untuk magang Gue masuk, ternyata Ketemulah Sakti Siddhartha Sebagai senior fotografer Galak banget, kak Buset, takut kita Bukan galak Dateng-dateng Siapa anak baru? Wajir, gue langsung jiut Terus kalo gitu kan ada bilik-bilik gitu ya Gue kayak langsung Bukan, bukan anak baru Takut, takut Terus udah gue tiga bulan Gue cabut Takar magang gue Terus gue lulus Gue iseng beneran Gue abis kelar TA Gue nyari job street Biasa Job street Tapi gue gak mau kerja di agency kan Terus akhirnya gue nyari Jadi stylist Pas banget Mas ada ya di job street Ada, ada, ada Pokoknya gue searchnya itu fashion dulu Terus gak lama keluar fashion stylist Intern di Di commerce lagi Tapi intern ya Terus beneran gue seminggu Itu gue belum wisuda Tapi baru lulus sidang Jadi gue masih ada waktu tiga bulan Itu kosong Harusnya orang-orang liburan kan Terus tiba-tiba gue apply Dengan Porto gue Kan biasanya kan orang Porto stylist kan Porto nya stylingin orang ya Gue gak punya book Akhirnya gue waktu itu Pernah bantuin temen gue Buat foto online shopnya dia Yang modelnya adalah gue Sendiri Terus gue stylingin sendiri Dan yaudah gitu Pake ade biasa Ini baru lo aja PD gila kan Gue jadi model lo Terus gue kasih porto nya Terima pak Terima ya Terima Terus kayak minggu depan bisa masuk Oh iya bisa bisa interviewin Oh yaudah oke Akhirnya gue masuk Berarti mungkin yang ngelamar lo doang tuh Iya Kayaknya deh Makanya gue langsung terima Untung-untungan Kadang-kadang nyari fotografer Nyari fotografer gitu Ya ngelamar cuma satu orang Ya udah deh Magang juga ya Iya Gajinya juga bisa Iya betul Itu cuma dapet ongkos makan lagi Waktu kan intern Isian banget gue Ongkos makan yang habis juga But Smoker-smoker Engga saya Engga 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 Terus abis itu Oke 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 Terus abis gitu gue masuk Terus gak lama Mau tiga bulan Gue jadi tetap Tetap Jadi gue enggak Tiga bulan tuh enggak Tiga bulan Intern langsung lanjutin Jadi pegawai tetap Disana Bunda lanjutin Sampai Nah itu kantor Itu diselipi Nah dulu Si Binus kan Emang di Gebenjeruk Rumah gue di Bekasi Terus gue mikir Ajir gue Masa gue empat tahun kuliah Jakarta Bekasi Jakarta Barat Terus gue kerjanya juga Bekasi Jakbar juga Terus gue cape banget Ongkos Terus waktu itu kan Gajinya juga Pas-pasannya Jadi abis di bensin Abis di tol Terus gue mikir Anjir gue gimana ya Pendingan gue cari kantor lain Terus Si temen gue Yang waktu itu Tentek gue Buat jadi stylist Di kantor NDA Yang di Tentek gue 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 Tapi lo deket dari rumah Mari pecat Itu dia Ternyata ya Tapi ya gak apa-apa Tapi Kalo di Gue sebulan itu Udah dapet jadwal Kapan gue foto Kapan gue deskrips Dan kapan Jadi gue bisa liat Kapan gue bisa cuti Karena jadwal udah keluar Kalo di Kadang-kadang Kak besok ada foto Oh iya Pas gue nyampe Kak barangnya gak ada Gajadi foto Anjir Kau gitu Gue kan bisa telat ke kantor Gitu Kayaknya menurut gue Itu celah gue Mengambil pekerjaan Diluar Freelance Oke Itu celah gue tuh Kayak Oh besok gue gak ada foto nih Jadi gue kayaknya bisa Bisa Nampilkan kerjaan ke luar Disitulah ya Virus-virus cuan Cuan Dari dia Dia yang ngajak Bisa gak besok cabut Bisa deh Bisa-bisain cuan Terus lama-lama kok nyaman Kak Nyaman kita cabut-cabutan Ya udah deh Dari situ gue dari yang Kira-kiranya sebulan Gue cuma 3 kali bolos Sampai kadang-kadang Kayak sebulan bisa gue Kalo ditetalin Bisa kayak 2 minggu gue gak masuk Atau Atau biasanya gue akalinnya gini Kan biasanya ada asisten Stylist kan di kantor Wardropnya gitu Jadi gue pagi ke kantor Gue absen Sorry ya Anak Gue ke kantor Gue udah stylingin Sepatu gue udah susun Semuanya Gue cabut Asisten gue yang foto Karena kan kalo misalnya foto Udah berjalan tuh Paling cuman gantiin baju Model ganti baju Rename-rename Oke yang foto yang mana dipilih Udah paling cuma gitu doang Gitu Dari situlah Lama-lama Kayaknya Nih orang kok absennya gak pernah ada Ya mbak Akhirnya pas itu Hari itu juga gue kayak Mantan bos gue Manggil Si ke kantor Ada HR dia nyamperin Hah? Bisa-bisanya HR dari Karawaci Tiba-tiba nyamperin ke Halim Waduh Pas gue ditanya Mbak maaf ya Gak bisa dilanjutin Kebetulan Waktu itu Hari itu gue mau ngambil cuti Dua minggu Padahal udah kerjaan Terus kan maksimal tuh Cuti tuh seminggu ya Bukul 5 hari ya 5 hari itu gue lagi Muterotak Gimana caranya gue menyusun Gue mengeluarkan Surat cuti gue dulu Apa surat sakit dulu Nah Terus gue lagi kayak Mbaknya ya Udah lu mendingan Sakit dulu Baru cuti Jadi setelahnya sakitnya panjang Oh yaudah Gak lama pas gue ngomong surat cuti Gue dipanggil HR Terus gue kata HR Maaf ya mbak Gak bisa dilanjutin Terus gue kayak Oh gak apa-apa Gak apa-apa bu Gak apa-apa Terus sampai HR Ngomong gini Mbak saya baru pertama kali Pecat orang Tapi mbaknya senyam-senyum Kayak beneran hari itu Gue last day cabut Langsung bilang deh ke dia Buk Gue udah free Udah deh sampe sekarang Ini gak pertama kali Gue ngeliat orang Cerita ke gue dipecat Terus gue Yeay Gak selesai Tapi gue emang lega banget Tapi saya sibuk Parah Happy banget Ternyata ya Langsung happy Tapi agak deg-degan Karena cicilan mobil kan Belum kelar ya Belum depan gue bayar mobil Gimana ya Udah Terus selama lagi gue mau kawin Mau nikah Eh kenapa dibilih nikah mau kawin Apakah karena kawinnya udah pernah? Enggak Kan laki-laki suka gitu ya Otaknya kotor Jadi gue perbaikin aja Kata-kata gue Kok kamu seksi sih? Terus? Udah deh Udah berhenti Free Sampai sekarang Itu kan gue lupa mau nanya apa Gara-gara Lo tadi kawin Terus lo benerin Oh iya Sorry 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 Gue sih ada pertanyaan Paling Niatnya sama nih Inti dari channel kita Kalau orang Mau jadi stylist Step pertama Dan yang harus dipertahankan apa? Kalau step pertama Ini opini lo nih Iya menurut gue Kalau step pertama menurut gue Lo kumpulin porto dulu Jadi lo jangan mikir Gue mau cari duit Cari duit Cari duit Itu kayaknya enggak sih Jadi mendingan lo cari Cari porto Kalau misalnya mau ada Ajak test shoot Ayo Jadi jangan Kadang-kadang ada tuh yang Ah test shoot Gak dibayar Itu tuh Problematika sekali itu Karena semakin banyak porto lo Semakin banyak kerjaan Yang dateng ke lo Gito Bener enggak? Sampai sekarang Bukan ngajakin test shoot Gue mau banget Iya enggak? Iya sih Tapi Apa ya kadang-kadang Lupa kan gue selalu Gue tuh suka skip kayak blank gitu Tapi tadi Narkoba lo ya? Narkoba? Iya enggak Gue tuh mau ngomongin Masalah test shoot Benen Masuk benen Anjit aku Tapi itu Kadang-kadang tuh Kayak ya itu Ada yang berpikiran sebenarnya Kayak test shoot Tuh enggak menghasilkan Apa-apa gitu Iya Menurut gue sih enggak Menurut gue menghasilkan 50-50 lah Tapi menurut gue Tapi beda ya Jadi tuh menurut gue Stylis itu ada yang Kalo gue kan Stylis pake T ya? Bukan pake H Oh iya stylish Bukan stylish Bukan stylish ya Stylis Tolong Terus Biasanya tuh ada Stylis yang Gaya stylingannya itu Kayak editorial banget Bener enggak? Itu yang biasanya di majalah Kalo gue itu Enggak Gue enggak yang kayak gitu Gue lebih yang ke personalnya Mereka gimana Nah biasanya Gue kenapa Gue mau banget Kalo fotografer ngajakin gue Tess shoot Itu kayak Keinginan-keinginan gue Kayak style Karena sebenernya yang kayak gue liat juga Orang kan kayak misalnya Wah tapi kita kan harus realistis Kita butuh duit Memang Kita realistis butuh duit Tapi gini Menurut gue Kerjaan yang gak ada uangnya Tapi bisa Ngeluarin ide lo Itu realistis Bener gak? Ketika lo ngelakuin itu Kan lo berharap ada klien yang suka sama hasil lo Itu jadi Lo jadi realistis kayak gitu Ini ada uang ini Ini tidak ada uangnya Belum Belum Ya belum sih Belum Semoga akan ya Amin Amin Kan enak kalo kita payah Itu sih Jadi kadang-kadang Gue misalnya buka ngajakin Gue Tess shoot Dengan senang hati Soalnya kan di rumah tuh Gue Gak semua baju yang gue pakein Ketelain gue itu Gue minjem Jadi kadang-kadang gue ada prop sendiri Yang Gue udah beli Tapi bisa gue Ubah-ubah Gue test shoot Gitu Karena gue seneng banget Pakainnya Gitu Pake aksesoris yang aneh-aneh Makeup yang aneh-aneh Nah sekarang Yang tadi kan Startnya Untuk buat sustain Di dunia Stylish? Stylish 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 Sorry Maaf Gimana cara Biar lo sustain Kerjanya Kalo gue sih Gue mencoba Pertama ya Kalo gue mencoba Gue Seloyal mungkin Kepada klien gue Misalnya kayak klien gue Gue mau Gue mau Gayanya nih Gue seusahain Mungkin gue Mewujudkan apa yang dia mau Gak kan pasti Dia akan nyaman Sama gue kan Intinya mencinat Klien Peres sekali Tapi gak peres-peres banget lah Gue yang ngabuk Gak-gak Akses gak peres Akses itu Prinsipnya sama Sama gue kayak Bilang tidak Kalaupun dibilang tidak Tapi tidak Dan kata tidak gitu Halus Halus Tapi tidaknya gak Enggak gue gak mau gitu Enggak Gue gak pernah Lebih baik Lebih baik Lebih baik itu lebih enak Tepikalnya tuh kayak gitu Terus gue tuh kalo misalnya Gue dapet brief yang Ribet banget tuh Gue pasti ngedumel Tapi ngedumel ke orang-orang terdeket gue Tapi pasti gue kerjain Gak mungkin Gak pasti gue kerjain Jadi ya Abis invoice keluar Aku juga happy Betul Betul kan Jadi pasti ya Sebel-sebelnya Pasti ujung-ujungnya happy lah Gitu Kan kayak karya Ya karya yang udah gue kerjakan Tiba-tiba muncul di billboard Atau muncul dimana Ya gue seneng juga Walaupun prosesnya tuh Ada aja dramanya kan Pasti Tau Conclusionnya berarti adalah Untuk membuat pekerjaan ini sustain Adalah Lo harus Sebentar Untuk membuat pekerjaan ini sustain adalah Lo harus bisa ngejaga klien sih Intinya kayak Biar si klien balik lagi Betul Karena setau gue Kalo Kalo photographer tuh Jarang banget repeat order Jarang Tapi kalo stylist tuh Lebih sering repeat order Kayak kemarin Exy bilang ke gue Gue inget ibu yang ini gak Yang lawyer ya Lawyer gue pernah foto Kamu punya profile Sama si ibu lawyer ini Abis itu Contactnya Exy buat styling Kenapa gak buat Gue buat fotonya juga ya Iya 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 bener Gue juga kaget kayak Mbak masih inget gak Hah? Iya yang foto sama gue tuh Waktu itu Oh iya Dia mau pre-wide Kayak Wow Leuga Gue bilang ke buka Gue cerita book Ini nih nih Oke Ya mungkin Sama gue juga gak jadi kok Bob Kenapa? Gak jadi gak tau Oh Gitu Ya sudah kalo gitu Yaudah Waktunya juga udah Habis Oke Mungkin sampai disini Sampai disini Episode kali ini Episode channel Sotoy Yang pertama kali sama Perempuan ya? Iya yang perempuan Gue ya Penyegaran timlin Penyegaran Oh iya Jadi nanti gak cowok-cowok-cowok semua Gitu di uploadingnya Gitu Ada Perempuan Satu Ada Perempuan Yang wangi-wangi disini juga ya Yaudah Instagramnya apa nih? Biar di follow Eksidarmawan 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 Bukan eski ya Ada-ada Eski-eski Bukan Eksi Oke Eksinya gak pake X ya Bukan Eks Oh Eks Iya Bukan Oke Yaudah Jangan lupa di-subscribe Di-like Dan di-comment Eh gue udah bisa jadi follow Jangan lupa ya guys Aduh Kasih dan nonton See you Bye Perlu ditutup gak kamera ibok? Gak muset Gak muset Gapet loh